Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Neraka jahannam dipenuhi oleh para umat yang berbuat dosa besar Saat hidup dan tidak bertahubat Hingga ajal menjemput Lalu perbuatan dosa apa saja kah? Yang dilakukan para penghuni neraka jahannam saat hidup di dunia sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut golongan orang yang masuk neraka jahannam Ternyata waktu di dunia melakukan dosa ini Versi dari Magenta Islam Meninggalkan sholat Sholat sudah menjadi kewajiban seluruh umat muslim yang ada di dunia ini Kita sebagai umat muslim yang beriman serta bertakwa kepada Allah SWT Wajib menjalankan ibadah tersebut Hal itu sudah menjadi suatu perintah langsung dari Allah SWT Namun seta tidak akan tinggal diam dan selalu menggoda umat manusia agar meninggalkan sholat Bagi umat yang memiliki tingkat keimanan yang rendah Bersekali terpengaruh godaan tersebut dan akhirnya meninggalkan sholat Hal ini menjadi dosa besar dan menjadikannya setara dengan orang kafir Hal ini pun ditegaskan dalam hadis Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat Padahal siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, Atrimizi, An-Nasai, dan Ibn Majah Hal ini pun akan menyeret mereka ke dalam neraka jahannam Apalagi sholat adalah tiang agama Jika amalan sholat kita jelek maka amanan lainnya pun akan menjadi jelek Dan tidak akan ada maknanya di akhirat nanti Maka dari itu sahabat beriman Dirikanlah sholat wajib 5 waktumu Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betul-betul siar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Musrik atau bersekutu dengan setan Setan menggoda manusia dengan kenikmatan dunia Yang bisa didapatkan secara instan Sehingga tidak sedikit orang yang melakukan praktek perdukunan Dan bersekutu dengan setan Agar bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi Hal ini adalah perbuatan musrik Dan merupakan dosa besar Yang akan mengantarkan orang tersebut ke neraka jahannam Disana mereka pun akan mendapatkan siksaan yang amat pedih Dalam Al-Quran diterangkan Sesungguhnya orang yang persekutukan Sesuatu dengan Allah Maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya Dan tempatnya ialah neraka Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun Al-Ma'idah ayat 72 Tarahan keras untuk melakukan perbuatan musrik Juga sangat jelas dalam Islam Dijelaskan dalam Al-Quran Ingatlah Luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar Quran Surat Luqman ayat 13 Maka dari itu sahabat beriman Jelakalah bagi umat yang melakukan perbuatan musrik di dunia ini Bersina Salah satu perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Jahanam Adalah perbuatan zina Setan selalu menggunakan segala kelemahan manusia untuk menggoda dan menyesatkan kita Hawa namsu yang ada di dalam diri kita jika tidak bisa dikendalikan maka bisa menjadi malah petaga Bersina menjadi salah satu contoh berhasilnya setan menggoda keimanan serta hawa namsu Zina sendiri sangat delarang dalam Islam dijelaskan pula dalam Al-Quran Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk Quran Surat Al-Isra ayat 32 Para pezina pun akan mendapatkan siksaan yang amat pedih Dalam hadis pun dijelaskan Tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat Dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka Sedang bagi mereka siksa yang pedih Yaitu laki-laki tua yang suka berzina Serang raja pendusta dan orang miskin yang sombong Hadis Riwayat Muslim Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah bertahubat sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya